Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak Indonesia Tentunya hari ini kita ketemu lagi ya Alhamdulillah bisa berjumpa kembali bersama adik-adik Penonton setia Doa Bangsa TV Channelnya edukasi Tentunya masih bersama Ibu Elfa Sadi Yang akan membawakan pembelajaran cara mudah Untuk pembelajaran matematika Hari ini kita belajar bersama lagi yuk Tentang apa ya hari ini Ya tentunya hari ini kita akan belajar tentang matematika Dalam pengurangan cara bersusun ke bawah Tekniknya nanti akan Ibu belajar kita bersama-sama Yaitu dengan cara ada yang peminjaman ada yang tidak Sekali lagi Ibu akan ingatkan kembali bahwa yang disimpan di bawah itu adalah nanti satuannya Yang dipinjam itu adalah satu puluhan Jadi tinggal nanti ditambahkan dengan satuannya Bagaimana teknik mudah untuk pengurangan ini Ayo saksikan terus videonya sampai akhir Kita akan bersama-sama untuk pembelajaran matematika ini Ayo kita belajar Ayo kita mulai lagi ya adik-adik Kita belajar pengurangan ke bawah Tentunya pasti mudah juga Seperti halnya pada penjumlahan ke bawah Misal Ibu punya 43 Dikurangi misalkan Ibu punya 2 Ini berarti sama dari belakang dulu ya 3 dikurangi 2 Berarti berapa 3 kurang 2? 1 Iya Kemudian 4 tidak ada temannya Maka tinggal kita turunkan Jadi 43 dikurang 2 sama dengan 41 Nah ini masih mudah Bu Iya Sip masih mudah Lanjut kita agak ini soalnya Misalkan Ibu punya 54 Misalkan diambil 7 Dikurang 7 Nah ini 54 dikurang 7 4 dikurang 7 itu tidak bisa Nah maka kita pinjam 1 ke angka 5 Yang angka di depannya Kemudian 5 nya kita kurangi Diambil 1 Nah kita ini dulu Berarti yang tadinya 4 Kita pinjam 1 Berarti disini puluhan Jadi 14 Nah asalnya begini 5 kita jauhkan dulu ya 54 kurang 7 Nah pinjam dari angka 5 1 ke sini Nah kemudian 5 Karena sudah dipinjam 1 Berarti tinggal 4 Berarti tinggal 4 Simpan di atas 4 Ini coret Nah berarti tinggal 14 Diambil 7 Ayo 14 Diambil 7 7 nya simpan di mulut Kemudian keluarkan jaringnya Sampai ke angka 14 Berarti berapa 14 diambil 7 Berapa sisanya? 7 Bu Iya simpan di sini 7 Kemudian 4 nya kurangi yang ada di bawahnya Oh tidak ada temannya Berarti 4 tinggal dipindahkan Nah itu ya Jadi 54 diambil 7 Sama dengan 47 Gimana mudah kan? Nah coba Bu Lagi Bu Lagi Bu Nah kita logik ya Misalkan ibu punya nih 68 Misalkan ya Diambil Misalkan ibu punya 9 Nah 8 diambil 9 Bisa enggak? Bisa Bu Nah kalau enggak bisa Kita lihat Nah seperti tadi Kita pinjam dulu Angka Yang ada di sebelahnya Nah Angka sebelahnya Kita tulis lagi 68 nya 68 Tapi agak dijauhkan ya Supaya mudah ya Kemudian dikurangi 9 Nah berarti Kita pinjam angka 1 itu Ke 6 Pinjam 1 Simpan disini Satunya Kemudian yang 6 Kita coret 6 diambil 1 Berarti sisanya tinggal 5 5 nya kita simpan saja Di atas disini Berarti tinggal 18 Diambil 9 Ayo 9 nya simpan di mulut Keluarkan jarinya Satu persatu Sampai ke 18 Ayo jadi berapa? Yuk kita Ini dulu 9 Berarti 18 Diambil 9 Berarti sama dengan Berapa? Yang keluar jarinya 9 bu yang keluarnya Iya Berarti 18 kurang 9 Sampai dengan 9 5 nya ada temannya enggak? Oh enggak ada Berarti simpan saja Di bawah Jadi 68 Diambil 9 Sama dengan 59 Nah itu Ya Nah coba Kita Ini lagi Contoh lagi Bu Sekarang Puluhan Diambil puluhan Boleh Misalkan ibu punya 74 Misalkannya Diambil 28 Berapa nih? Nah 4 dikurang 8 dulu Yang belakang bisa enggak? Oh enggak bisa bu Nah Maka Kalau enggak bisa Berarti Kita penulisannya 7 4 nya agak jauhkan Dikurang 28 Dikurang Nah Baru setelah itu Kita Pinjam 1 Dari 7 Untuk 4 Kita pinjam 1 simpan disini 7 nya Diambil Diambil 1 Berarti Tinggal 6 Berarti disini 14 Diambil 8 Nah 40 Diambil 8 Berapa? Yuk Simpan lagi 8 nya di mulut Keluarkan Jari nya 1 1 Sampai Ke 14 Ayo 8 9 10 11 12 13 14 Berarti yang keluar berapa jarinya? Ayo 6 bu? Iya Yang keluarnya 6 Simpan Tinggal disini 6 nya Nah Kemudian tinggal yang 6 Yang atas 6 Dikurangi 2 6 Dikurangi 2 Berapa isinya? 4 Sip Nah Berarti 74 Dikurangi 28 Isinya 48 Gimana? Sudah? Ulang lagi Oke Tadi ini Nomor 1 Kemudian Ini Nomor 2 Nah Ini Nomor 3 Supaya Seperti ini Sekarang kita coba Yang nomor 4 Oke Misalkan Ibu punya Lagi Ini Misalkan Ibu punya 80 Misalkan Diambil 47 Nah Kita cek Dulu Yang belakang 6 Diambil 7 Bisa Enggak? Oh Enggak Bisa Bu Nah Kalau Enggak Bisa Berarti Tekniknya Kita Penulisannya Dengan Cara Dijauhkan Lagi 8 0 Ini Kemudian 4 7 Dijauhkan Supaya Menghitungnya Lebih Mudah Kita kurangi 0 Tadi Kurang 7 Tidak Bisa Kita Pinjam Dari 8 1 Kesini Kemudian 8 Kita Coret Berarti Berapa 8 Diambil 1 Berarti Tinggal 7 Baru Kita Yang Ini Kita Operasikan 10 Diambil 7 Ayo 7 Simpan Di mulut Keluarkan Jarinya Satu Sampai Ke Angka 10 7 8 9 10 Berarti Isinya Berapa 10 Diambil 7 Itu 3 3 Kemudian Yang ini 7 Dikurang 4 Berarti Berapa 7 Dikurang 4 Iya 7 Dikurang 4 Sama Dengan 3 Berarti 80 Diambil 47 Isinya Berapa 33 3 Gimana Cara Penyimpanan Untuk Pengurangannya Ya Jadi Ini Peminjaman Ya Disimpan Kemudian Dipinjam Ya Kita Coba Lagi Satu Nomor Lagi Kita Coba Yang Nomor 5 Yang Nomor 5 Ibu Punya Ini Misalkan 93 Misalkannya Diambil 20 Ini Maunya Berapa 21 Bu Oh Kalau 21 Silahkan Mudah Sekali Ini Kita Lihat Dari Belakang 3 Dikurang 1 Berapa 3 Diam 1 Berapa Isinya 2 2 Simpan Disini Tidak Perlu Dipinjam Ya Karena Bisa 3 Dikurang 1 Itu 2 Sekarang Tinggal Yang 9 9 Kok 9 Bu Iya Karena 9 Tidak Dipinjam Jadi Tetap 9 9 Dikurang 2 Sama Dengan Berapa Yuk Duanya Simpan Di mulut Keluarkan Jari Satu Per Satu Sampai Ke Angka 9 Jadi Berapa 9 Dikurang 2 Itu 7 7 Disini Tinggal Tulis 7 Berarti 93 Dikurang 21 Hasilnya Sama Dengan Berapa 72 2 Nah Gimana Mudah kan Ini Pengurangan Untuk Ada yang Harus Dipinjam Ada yang Bisa Langsung Jika Emang Bisa Di Ambil Ata Dikurang Nah Itu Penjelasannya Ya Mudah-mudahan Lebih dimengerti Lebih mudah Dalam Memahaminya Tentunya Ibu Biasa Akan Memberikan Contoh Soal Yang Harus Dikerjakan Ya Untuk Latihan Untuk Lebih Memahaminya Ya Nanti Silahkan Biasa Dikerjakan Dan Dilihatkan Hasilnya Kepada Orang tua Ibu guru Atau kakak Ya Ini Soalnya Kita coba Tiga Saja Ya Nah Yang pertama Ibu punya 59 Diambil 7 Kemudian Yang kedua Berapa Ya Ini 82 Diambil 67 Kemudian Yang ketiga Ibu punya Misalkan 90 90 90 Diambil 63 Ini Selamat Mencoba Untuk Mengerjakannya Terima kasih Diambil Diambil In Yang Diambil In Man